Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Tungkrip Channel bersama teman-teman saya Kali ini saya akan Berbincang-bincang Mengenai masa lalu Teman-teman kita ya Sebelum datang ke Polandia Dan Kenapa Pada memberanikan diri Dan perpikiran Hidup Merantau jauh dari keluarga Gimana Lab Awal mulanya Bisa sampai sini Lab Saya seorang pengangguran Saya tidak punya kerjaan Wah hidup pula lebih susah dari saya Kayaknya lebih susah dari saya Kayaknya lebih susah dari kita Kayaknya kita sumbang ya nanti Artinya ada gini-gini dana Artinya sebelumnya di rumah Ngapain pas Ya kalau dari Palembang sih Kerjaan itu cuma seorang petani 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 karet lah Itu pokok Kerjaan misalnya Kerjaan utama Di kampung kita Ya kalau Menghasilkan dari Karet aja kan Tidak cukup lah Kebutuhan keluarga Anak sekolah Kebutuhan istri Ya kalau cuma untuk Makan minum aja sih Gak apa-apa sih Cukup lah Kalau cuma Sekedar karet itu Gitu sih Akhirnya memutuskan Ke Polandia Ya ternyata Sama aja sih Polandia Lebih bagusnya di rumah ya Karet Lebih dekat sama keluarga Lebih dekat keluarga Dibandingin Zlotinya sekarang Turun naik Turun naik Iya Kayak hidupan Bidangnya Kirimat pun Enggak bentuk Ya tapi harus dijalani Kan namanya Terhadap Nanti 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 Kayak Nanti Kakak sendiri Gimana dia Aduh Kalau saya ini Kalau diceritain Panjang Kamu juga Kelamaan Terlalu lama Terlalu lama Bosen Nanti Cari inti Sarinya Kalau dia Artinya Tidak Permasalahnya Cuma dia Yang Pengen Merubah Terlalu 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 tertekan di rumah Kalau saya itu kan Corona Pas itu kan Corona saya Corona Nggak ada kerjaan Ya orang-orang Punya Uang Bikin Saya Nggak ada Uang Nggak ada Semua Nggak ada Ya kerja Serahutan Ya bangunan Ikut bangunan Berarti pengalaman Kadak lebih banyak Ya bangunan Bangunan Duduh Giniin Aspal Bongkar rumah Duduh Yang Jelek-jelek Yang apa Adanya Yang Dikasih Yang saya Lihat Uang Dikasih Setiap Hari Nggak Nyari Sebulan Kelamaan Karena Butuhannya Cepat Kalau sebelumnya Apa namanya Punya pengalaman Keluar negeri Nggak Saya 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 Nggak Punya Pengalaman Ini Pertama Kalinya Berada Di Eropa Kalau Saya Pengalaman Adalah Ya 8 Tahun Di Amerika Kerja Di Kapal Dari 2010 Sampai 2018 8 Tahun Ya Di Amerika Di Di Rumah Nunggu Pisah Nggak Keluar Malah Corona Datang Ya Nggak Ada Pekerjaan Dan Nggak Tau Ada Corona Modal Nggak Punya Dijual Semua Ya Kesini Minjam Semua Semua Itu Minus Minus Ya Ini Ternyataan 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 Malah Kedatang Kesini Untuk Biar Nggak Malu Di Rumah Nikah Punya Anak Nggak Bisa Biayain Dimana Secara Singkat Pas Saya Lihat Di Sosial Media Ada Lowongan Ini Gaji 17 Juta Kolandia 3 bulan Langsung Berangkat Tapi Kenyataannya Gimana Ini Kenyataannya Tau Kamu Sayuran Hari Ini Nyalinya Udah Kayak Di Tepik Tepik Udah Kita Kirain Bagus Tepannya Tinggi Malah Pait Sudah Nunggu Setahun Bayarnya Numpuk Numpuk Lagi Berangkatnya Banyak Cerita Drama Gini Terus Kaya Drama Korea Bersambung Gak Habisnya Gak Habisnya Itu Saya Mutuskan Kesini Disini Sudah Saya Sudah Hampir Dua Tahun Disini Ya Kalau Satu Berapa Tahun Ya Hampir Sama Kurang Lebih Dua Tahun Kita Ini Satu Angkatan Satu Leting Kolonel Di sini Naik Terus Terus Uang Gak Ada Gak Tahu Kemana Ini Mungkin Makan Tuyul Kalau Ya Mau Mau Kesini Kerja Harus Dipikir Dulu Kalau Yang Orang Sudah Bertuaga Berat Gak Ratu Kalau Masih Mudah Ya Hidup Santai Tapi Kalau Menurut Saya Kalau Misalnya Modal Minim Ya Berat 25 Atau Berapa Boleh Berat Beranikan Diri Kesini Tapi Kalau Yang Lebih Dari Situ Jangan Mending Nyari Kemana Gitu Bikin Modal Masih Banyak Tempat Kerja Di Luar Negeri Ada Taiwan Yang Populer Saya Biaya Kepulandia 70 Juta Saya Kalau Di Total Keseluruhan Sama 70 Saya 65 Wah 75 Juta 70 Juta 60 Oh Itu 75 Habislah 75 Sampai Sini Saya 65 Itu Semua Uang Sama Guys Minjem Guys Sedih Guys Polandia Biaya Gede Polandia Pahit Guys Ngomong Ini Kalau Misal Kita Bicara Gaji Gimana Gajinya Kira-kiranya Bisa Menutup Berapa Lama Kita Menutup Utang Untuk Akang Akang Ini Yang Udah Berpengalaman Selama Dua Tahun Di Polandia Guys Gimana Lef Tergantuk Sih Kalau Kita Sudah Punya Keluarga Punya Anak Istri Agak Susah Agak Lumayan Lama Untuk Biaya 70 Juta Tersebut Ya Kalau Untuk Istri Sekian Untuk Anak Sekian Aduh Bayar Utang Sekian Lumayan Lama Satu Tahun Satu Tahun Satu Tahun Setengah Untuk Untuk Utang Tersebut Itu Untuk Saya Untuk Untuk Orang Lain Beda Pengeluarannya Kalau Saya Satu Tahun Setengah Karena Pengaruh Dari Gaji Polandia Juga Bukan UMR Atau Kita Perbulan Jadi Kursnya Juga Ngaruh Baru Ini Atau Bulan Bulan Ini Kurs Lagi Bagus Jadi Tapi Aneh Dan Bingung Gini Guys Ini Kurs Lagi Bagus Tapi Gaji Masih Jauh Guys Turun Jadi Ini Jadi Kayak Orang Yang Was Tergiliran Gaji Udah Turun Tapi Keluar Masih Gaji Malah Turun Itu Yang Jadi Kebimbangan Kita Jatuh Saya Udah Dua Tahun Apa Malah Nambah Gimana Ceritanya Bisa Nambah Malah Enggak Mengurangi Itu Namanya Saya Syukur Saya Jalan Mengalir Kayak Air Entah Lunas Enggak Yang penting Saya Bisa Buat Makan Aja Dulu Di Rumah Ya Kangen Namanya Pulang Artinya Kan Berarti Kalau Ibaratnya Kita Bicara Tentang Pilihan Lebih Baik Di Indonesia Atau Disini Menurut Saya Pas Itu Pas Waktunya Kor Sebelum Berangkat Sebelum Berangkat Ya Mending Ada Kerjaan Tetap Kerja Sama Apalagi Pariwisata Di Bali Di Stop Semua Tidak Ada Pergerakan Mangkrak Semua Gini Semua Di Pecat Tanpa Alasan Semua Bangkrut Di Karena Corona Itu Dulu Corona Itu Kan Wisata Mengadakan Wisata Orang Bali Wisatawan Restor Senara Yang Datang Takut Semua Corona Takut Mati Ternyata Pasti Mati Karena Karena Banyakan Gini Ya Dibikin Bikin Lah Sebenarnya Itu Namanya Corona Corona Bagi saya Bagi orang lain Tapi Tapi Saya Lihat Manipulasi Ada Dalam Di Balik Corona Guys Ya Mungkin Ini Juga Guys Disponsor Teh Teh Pucuk Bula Minta Ini Guys Keseruan Para PMI Polandia Guys Keluh Kesahnya Jadi Bagi Para Para Bukannya Keseruan Ada Kesedihannya Juga Ya Keseruan Dan Kesedih Di Keseruan Pasti Ada Kesedih Kesedihan Ada Menyakitkan Tapi Bicara Tentang Keseruan Sama Apa Namanya Kesedihan Banyak Mana Di Polandia Banyak Keseruannya Apakah Banyak Kesedihannya Lihat Gimana Banyak Keseruan Apa Kesedihan Gimana 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 Biar Tahu Yang Pemirsa Yang Di Rumah Yang Namanya Biar Biar Tau Biar Teman Teman Saya Subcribe Saya Tau Bagaimana Rasanya Hidup Di Polandia Itu Tapi Juga Banyak Di Polandia Itu Pasti Ada Yang Seru Seru Karena Beda Tempat Kerja Kita Di Fabric Tempat Dia Di Di Bawahan Fabric Tidak Ada Sopan Satunya Kurang Namanya Sikap Sikap Bos Semena Menah Lain Lain Di hotel Di Restoran Di Spa Dimanalah Kan Bagus Bagus Hanya Terlalu Dimana Dimana Kalau disini Fabric Semena Menah Bos Bos Paling Tinggi Merangkul Anak Buah Dipakai Gini Kita Kalau Kita Sudah Dibutuh Asal Pencet Karena Juga Orang Ukraine Banyak Kesini Karena Dekat Orang Ukraine Sama Polandia Terus Mungkin Juga Apa Namanya Disini Pekerja Pabrik Belum Ada Undang Undang Perlindungan Ada Tapi Dilihat Kita Tidak Tau Dan Juga Dilihat Kita Tidak Ngerti Bahasa Masa Bahasa Orang Hidu Ada Yang Kerja Keras Orang Hidu Malah Orang Ya Begini Unik Di Pabrik Kita Tidak Ada Bahasa Indonesia Untuk Perhatian Di Toilet Atau Di Apa Tidak Ada 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 Bahasa Apa Yang Dipasang Bahasa Polar Ukrania Filipin Bahasa Inggris Yang Malah Yang Banyak Pekerjanya Orang Hindu Malah Gak Di Padahal Banyakan Karena Orang Hindu Kerjanya Di Bawahan Semua Gak Ada Yang Di Atasan Itu Karena Kita Tuh Gak Suka Namanya Bermuka Dua Di Jadapan Bos Kita Dikasih Kerja Kerja Apa Adanya Orang Indonesia Tidak Suka Inilah Cari Cari Muka Menjadi Seorang Pemimpin Gini Kan Gitu Lah Orang Indonesia Kalau Sebenarnya Kita Jadi Pemimpin Bisa Tidak Tidak Saling Gini Sama Orang Indul Senggelekan Biar Apa Apa Cari Teman Sedih Guys Polandia Tidak Bisa Di Ungkapan Dengan Kata Kata Guys Tidak